Intro Oke, kali ini kita mau bahas Gapi jenis Galaxy Red Spiritual Nah, kenapa Galaxy Red Spiritual? Karena memang dia berbadan punya motif galaksi Dan ekornya ada warna merahnya Oke, kita lihat videonya ya nanti ya Ini videonya Wah, bagus sekali nih videonya Ikannya spesial, bagus banget Jadi dia ada motif di badannya Seperti galaksi yang lainnya Dia punya warna platinum juga di badannya Kemudian ada spesial galaksi Siapa? Memang spesialis apa? Spesialis Memang karakter dari galaksi ini Memiliki corak Ada corak warna besar di belakang matanya Dan ada barbar atau snakeskin yang gede-gede Nah, kemudian dia memiliki ekor spirtel Nah, ciri spirtel itu kan kayak tombak ya Jadi di ujung ekornya itu agak runcing Kemudian dia warna merah Jadi kayak ekornya kayak api itu Ini bagus banget ikannya, bagus banget Dan luar biasanya Dia juga memiliki dursal yang Nantinya akan memanjang Jadi tambah tua Dia akan tambah panjang dursalnya Dia memiliki karakter yang Apa ya? Sebenarnya dia mudah beranak juga Karena dia termasuk Golongan ikan yang Memiliki korak pendek Badannya mata hitam atau grey Dan dia juga sangat mudah beradaptasi Jadi ini ikan sangat cocok juga Untuk para pemula Tetapi ini juga sangat bagus sekali Untuk para kolektor Jadi ini Spesial banget ikannya Badannya bagus motifnya Pokoknya orang lihat Pertama aja udah seneng Lihat ikan ini Ini ikan yang cukup-cukup menawan Motifnya bagus Motif ekornya bagus Warnanya menarik Dan tentunya ini Juga termasuk ikan-ikan yang masih Cukup langka Karena ini Kita budidayakan Atau kita Olah genetiknya Di swasti farm Di bagian research and development Swasti farm Dan ini ikan ini Pernah juga Pernah jadi juara Dua pada saat kontes Dan mudah-mudahan Nanti ini ikan ini Menjadikan yang Spesial Menjadikan yang Bisa dijadikan rujukan Untuk teman-teman swasti Beternak hapi Untuk ikan Jenis sotel Nah Karena jenis sotel ini Jenisnya banyak Ini termasuk yang Spirtel Badannya bagus Ekornya bagus Kemudian Ekornya kayak api Dan dursalnya Nanti akan panjang banget Nah kemudian Cara untuk memilih Untuk betinanya Itu juga Mudah saja Cari betina Yang memiliki Dursalnya panjang Ya jadi Sampai nyentuh ekor Itu ciri-ciri Betina yang bagus Kemudian Untuk motif ekornya Di betina Cari motif yang ada Motifnya Dan Ekor betinanya Juga harusnya Spirtel Kenapa? Karena kalau ekornya Tidak sepir Nanti takutnya Anaknya Dia tidak menurun Ekor yang Spirtel Yang kayak Tombak Jadi ini Selain jantan Betinanya juga Cukup menawan Dan sangat cocok Untuk dibelihara Sangat mudah Dibelihara Dan mudah Beradaptasi Oke Itu review dari saya Untuk Galaxy Red Spirtel Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di